Kapal Induk Superduper Besar Buatan Uni Soviet ini seharusnya menjadi raksasa Angkatan Laut. Proyek kapal Induk Ulyanov ini dimulai pada tahun 1988 dan menjadi sebuah proyek terbesar Uni Soviet. Dengan panjang lebih dari 1000 meter dan bobot 85.000 ton, kapal ini dirancang mampu membawa hingga 70 pesawat tempur dan helikopter dengan mesin bertenaga nuklir dan bekerjasama dengan kapal perang permukaan Soviet lain dan kapal selam. Supercarrier ini akan menjadi kekuatan yang menakutkan dan menjadi mimpi buruk bagi Amerika. Tapi sayangnya Ulyanov tidak pernah mampu berlayar dan hanya menjadi catatan sejarah. Kapal ini seperti sebuah mimpi di dalam mimpi. Moskow tidak pernah mampu menyelesaikan proyek ini. Karena ketika perang dingin berakhir, Rusia memiliki kesulitan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membangun kapal baru. Hingga akhirnya Ulyanov pun dihancurkan di Skrepiar pada tahun 1992.